Hai hai guys jumpa lagi kali ini kita akan melihat proses indonesiasi bias dan hard tv di salah satu sekolah Surabaya ya guys ikuti keseruannya jangan lupa subscribe like comment dan share check it out check it out nah ini kami dari Fiskas Masjidanto saya istri karyani ini namanya Mbak Gira Pak Sienang saya perawat umum kemudian kita tujuannya ke SDM 1119 ini untuk apa tujuan kita melaksanakan imunisasi bias bulan imunisasi anak sekolah jadi setiap tahun setiap jomit tahun ajarah baru kami dari Fiskas akan pelanjutan ke sini ke sekolah-sekolah seudahnya apa melaksanakan imunisasi bias yang pertama yang kedua selain imunisasi bulan untuk anak kelas 1 kami periksa namanya screening nanti akan diperiksa bukunya sama telinganya untuk apa diperiksa bukunya sama telinganya untuk anaknya biar di screening kesehatannya kesehatan bukunya telinganya maka bisa berkenaruh ke proses pembelajaran ya jadi nanti kalau bukunya yang berakhir ini kan biasanya sering makan kapal makan yang manis-manis gitu ada yang bolong dan orang tuanya gak tahu makanya kami periksa nanti setelah diperiksa kalau ada sesuatu yang dibolong atau apa kami nanti sabarkan siswanya maupun berbunuhnya terus nanti sumbatan setelah ada bibi yang berolong atau ada sumbatan yang ditelinga nanti anaknya bisa diatakan ke puskesmas untuk dilakukan tindakan lebih selanjutnya ada yang ditanyakan bu? ada yang ditanyakan bu? imunisasi ini tujuan yang berapa? imunisasi ini apa? nanti yang akan disuntikkan ke adik-adiknya ini imunisasi MR atau campak ya jadi adik-adik ini kan kalau campak ini kan selalu berurutan dan yang terakhir ini nanti kelas 1 jadi ini yang terakhir jadi kalau adik-adiknya yang dari bayi yang sudah diuntikkan campak sudah 3 kali campak iya maksudnya yang terakhir ini kelas 1 nanti setelah itu tidak ada lagi sampai kelas 5 kelas 5 itu nanti imunisasi apa? imunisasi tujuan campak yang terjadi mengapa kalau di imunisasi campak itu adik-adik ya kelas 5 dan perempuan? karena kelas 5 dan kelas 6 itu sudah ketujuh pubertan ya atau tidak memasuki masa remaja nah itu kami untuk menciptakan persekisnya disuntikkan ke anak perempuan yang kelas 5 dan kelas 6 ada yang bisa tahanan yuk nanti ini setelah disuntik itu berguntung sama kondisi tubuhnya adik-adiknya ada yang disuntik itu tidak ada efeknya tidak ada efek panasnya dan kalau tidak ada efek panasnya tidak bisa dikasihkan ini yang bisa dikasihkan paracetamol atau sambol bumbu silu tidak bisa tapi kalau anaknya itu langsung agak meriam-meriam lebih baik dikasihkan selama 3 kali sehari untuk makan karena ada beberapa yang tidak ada efek ada beberapa yang tidak ada efek panasnya mungkin efek sanita hanya panas saja untuk yang pantangannya tidak boleh disuntik itu anaknya pas mau suntik lagi berkuang tinggi atau habis saja nah itu saya tidak menyalahkan untuk disuntikkan untuk pilek saja tapi tidak ada panasnya boleh disuntikkan jelas nih? ada yang ditanyakan? ada yang ditanyakan? ada yang ditanyakan? saya persiapan dulu nih Bumi itu tidak terasa kan? tidak terasa tidak terasa tidak terasa tidak terasa tidak terasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!